Pemirsa sepanjang tahun 2022 ini realisasi investasi sejumlah perusahaan modal asing atau perusahaan modal dalam negeri yang berinvestasi cukup tinggi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hingga saat ini terdapat 37 perusahaan PMDN dan 9 perusahaan PMA. Bahkan realisasi investasi mencapai 50,74% atau sebesar 485 miliar rupiah lebih. Jelang akhir tahun ini, kinerja Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP dalam merealisasikan investasi sejumlah perusahaan modal asing atau perusahaan modal dalam negeri patut diapresiasi, pasalnya mendekati target nasional yang diharapkan. Meski belum terrealisasi 100%, namun pihak DPM PTSP optimis target akan tercapai jelang sisa waktu yang ada ini. Kepala DPM PTSP, Yan Eri mengatakan, meski baru 50,74% realisasi investasi perusahaan PMA dan PMDN, namun ini dinilai tinggi sebab kontribusi sejumlah perusahaan dinilai efektif. Terutama dalam mendukung peningkatan nilai realisasi investasi, yang mana realisasi investasi masuk dalam triwulan 3 atau telah mencapai angka sebesar 485 miliar rupiah. Dengan angka target nasional sebesar 957 miliar rupiah, pada tahun ini di Kabupaten Tanjung Cabung Barat ada penambahan 2 perusahaan modal asing atau PMA, sehingga total perusahaan PMA sebanyak 9 perusahaan dan PMDN sebanyak 37 perusahaan. Sementara 46 perusahaan terdiri dari sektor perkebunan kelapa sawit maupun perusahaan minyak kelapa sawit. 46 perusahaan yang masuk PMDN dan PMA ini untuk beroperasinya banyak di wilayah kecamatan Ulu, yakni kecamatan Tebing Tinggi, Muara Papalik, Batang Asam, Renamendalu, Betara, Tungkal Ulu, Batang Asam, dan Merlung. Alhamdulillah dari target kita secara nasional sudah hampir di triwulan 3 50% lebih kita mendapatkan realisasi investasi yaitu sebesar 485 miliar 747 juta 763.646 rupiah. Sehingga untuk mudah-mudahan di triwulan 4 ini akan tercapai target.